Ketuhanan yang mahasiswa artinya negara ini karena multi agama Ada Kristen, ada Katolik, ada begini, begini, begini Maka yang dinaikkan itu jangan tek salah satu agama Tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara, Republik Indonesia Nah intinya itu pada ketuhanan yang mahasiswa ini Tapi penjabaran ketuhanan yang mahasiswa dalam ritual dan dalam action Ini tentu berbeda, tapi semua percaya kepada Tuhan Yang kedua, sholat dan ibadah bisa beda Tapi seluruh agama kan minta makmur, minta adil, minta pinter, minta bersatu Itu kan sama Maka yang beda tidak usah dipaksa sama Tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang mahasiswa Tapi tidak sekuler Artinya agama-agama ini dilindungi Ada orang merusak gereja, jangan dibiarkan Ada bidananya Ada orang menginjak Quran, ada bidananya Artinya negara tidak acuh-ta'acuh Tapi tidak mengatur kepada ritual agama Ini kan luar biasa Pak Lah anehnya orang luar biasa, orang Indonesia ini Yang luar biasa dibuang, diganci yang ecek-ecek Kita ini, orang Indonesia Punya rasa minder war the hate complex karena terlalu lama dijajah Pak Jadi kalau kita pergi ke Arab itu Belum dua tahun, kalau kurang Itu lebih Arab dari Arabnya Lalu Ya maaf Pak Itu lalu pakai pakaian yang matanya tinggal kelihatan matanya Kan tambah mede nih Pak Dan itu melanggar HAM Melanggar HAM kenapa? Dia bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat dia Padahal itu budaya Arab bukan syariat Nah budaya Arab itu sudah ada sebelum Islam Nah syariat itu boleh membuka muka, membuka tangan Tapi jangan membuka celana Jadi Ini kacau Pak, kacau Dan ini ternyata Bukan hanya yang pergi ke Arab Yang pergi ke Amerika Sama saja Pak Ke Amerika belum dua tahun Itu pulang lebih koboi daripada George Bush Pak Gayanya Pikirannya Seakan-akan tidak ada yang lebih baik Daripada Amerika Dari mana dia itu? Itu hanya karena minder war the hate complex Dan ini Tidak hanya melanda saudara-saudara yang tepuk tangan Tapi ini melanda intelektual kita Dan pemimpin-pemimpin kita Sehingga konsepsi keindonesiaan itu Lalu dicampakkan begitu saja Jadi Pancasila Bukan negara agama Bukan negara sekuler Dan bukan negara ateis Jadi Adalah negara yang bukan-bukan Negara yang bukan? Nah Itu Dari segi Ketuhanan Dan kita tidak usah merasa terkekang orang Islam itu dengan Adanya Pancasila Terkekang apanya? Karena itu adalah inti Daripada syariah Kenapa tidak teksnya? Karena teksnya ini harus berjalan pada civil society Bukan pada nation state Nation state ini umbrella for all Kalau ingin melakukan sendiri Silahkan pada jama'iyah Yang disebut civil society Silahkan di NU Silahkan di Muhammadiyah Silahkan di PGI Begitu Dan konsep ini luar biasa Pak Coba bandingkan dengan tadi Ateisme Negara agama Dan negara sekuler Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya!